. Manchester United tak akan diperkuat sejumlah pemain saat melawan West Ham pada lanjutan pekan ke-23 Liga Premier atau kompetisi kasta tertinggi Liga Inggris. Pertandingan antara United melawan West Ham akan berlangsung pada pukul 10 malam nanti di Stadion Old Trafford. Laga pekan ini bisa menjadi peluang bagi United untuk menembus zona Eropa. United kini dalam kondisi terlempar dari lima besar dengan mengoleksi 35 angka, sedangkan West Ham datang selaku pemilik nomor 4 alias zona terakhir menuju Liga Champions. Sebagai salah satu tim papan atas, The Hammers juga berpotensi semakin mendekati Chelsea, Liverpool, dan Manchester City. Aksi ciamik Bruno Fernandes sebagai andalan lini serang United berpotensi tersaji dalam laga ini. Sebelumnya, pemain asal Portugal itu turut melepaskan dua umpan yang berbuah gol saat United menghajar Brentford 1-3 di Stadion Brentford Community, Rabu kemarin, kombinasi Bruno Fernandes bersama Mason Greenwood dan Anthony Elanga yang berdiri di belakang Cristiano Ronaldo pun berbuah poin penuh bagi United. Klub yang ditukangi Ralph Rangnick itu terlihat tetap akan menggunakan kelihayan Fernandes dalam mengatur irama permainan United, pemilik tujuh gol plus lima asis selama gelaran Liga Inggris tahun 2021-2022 tersebut, diprediksi bakal menjadi salah satu kunci tuan rumah dalam memburu kemenangan di kandang sendiri, sebagai menir interim. Rangnick pun menegaskan pihaknya akan menempatkan sang pemain di posisi yang sama lagi, yakni beroperasi di belakang penyerang utama. Namun demikian, performa apik West Ham selama ini bisa menjadi tantangan tersendiri. Pekan lalu, mereka kalah dari Leeds di kandang. Padahal, The Hammer sebelumnya menciptakan empat kemenangan beruntun di semua ajang, klub polesan David Moyes itu pun datang dengan motivasi tersendiri untuk bisa mempertahankan posisinya sebagai tim papan atas di Liga Inggris. United unggul head-to-head atas West Ham selama lima pertemuan terakhir. Mereka mengemas empat kemenangan berbanding sekali milik calon lawan. Lantas, siapa yang bakal jadi pemenang malam ini di markas United Old Trafford? Terima kasih telah menonton!